Bunglon dimana-mana, pembesar dilanda kepanikan luar biasa, Amir diminta usir seluruh bunglon tanpa sisa Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hairil Anas TV dimana saja Anda berada, semoga tetap dalam keberlimpahan rejeki, kesehatan jasmani dan rohani, serta liputan topik dan hidayah ilahi Jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda Hairil Anas TV, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, untuk menyapa sahabat semua Akhir-akhir ini, keamiran Islam Jamah makin resah dengan situasi yang semakin kritis Gelombang hijrah terus membesar, bunglon makin merajalela hampir di semua lini Dari tingkat kelompok hingga tingkat pusat, utamanya dari kalangan intelektual, generasi penerus, remaja hingga kalangan sepuk Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki keadaan, bukannya semakin baik, justru semakin kacau balau dan semakin kritis Upaya pemanggaran menjadi sia-sia Para pembesar gusar dan diwakili sosok ulama sepuk Islam Jamah Mbah Taujin, meminta kepada sang imam besar LDI Islam Jamah Jokang Untuk segera melakukan pembersihan dalam tubuh Islam Jamah LDI Dengan mengeluarkan semua yang terbukti membunglon Amal soleh Pak Amir, ini serius Pak Amir ini Ini Pak Amir, amal soleh Pak Amir Ini segera, kalau saya menemukan antaranya sesepu-sesepu Jamah ini kali, kalau tempat yang tembusat ini, saya tidak merentangi ilmu ini memang saya abangnya Ini Pak Amir, ini ketinggalan ini dirusak saking dalam Saking luar Bagi kalangan Islam Jamah, orang yang hanya sekedar ikut kegiatan Ikut sholat, ikut mengaji, namun tidak memberikan setoran Dianggap sebagai benalu yang harus diwasmi dan disingkirkan Mereka hanyalah sebagai bunglon yang tiada guna Setoran persenan, infak rutin, uang batu merah, dana kurban Setoran dan haji Dan berbagai bentuk pengutan liar lainnya yang dilabeli dengan infak Adalah merupakan syarat dan tolak ukur ketaatan Seseorang pengikut Islam Jamah kepada Amir yang harus ditunaikan Setertib apapun Anda mengikuti kajian, serjen apapun Anda mengikuti sholat berjamaah Bila semua pengutan liar itu tidak Anda tunaikan, maka Anda dianggap tidak memiliki kefahaman Jamah Tidak taat imam Dan Anda hanya sebagai benalu yang harus disingkirkan Bahkan pemahaman mereka menyatakan dengan tegas bahwa sholat Anda percuma Naji Anda sia-sia, puasa Anda tiada guna Bila tidak menunaikan setoran ke Bapak Imam Mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka Kita istirjai mereka Semakin jelas kekeliruannya, semakin bohong Saya katakan Saya dan teman-teman Hanya ingin meluruskan kekeliruan mereka Ini betul-betul fitnah saudara Betul fitnah dan cara-cara Apa namanya, orang-orang yang tidak terima dengan kebenaran Untuk mengolah berita Supaya orang-orang yang di bawah Salah dalam memahami dan Tidak ingin atau tidak mau membuka hati Walaupun dia mendengarkan kebenaran yang Tiap hari mereka, mereka perdengarkan Sebenarnya, jauh serunya, lima besar LJI Telah memberi syarat kepada para pengikut-pengikutnya Untuk menentukan pilihan Yakni ketika lahirnya istilah Bolo Kono Opo Bolo Kine Artinya Kalau memang sudah tidak mau menjalankan Kewajiban taat Ejatiat Sang Amir Yakni membayar sejumlah penutupan liar itu Maka keluar saja Sekalian ikut membolo kesono Nampak jelas Bahwa kelompok Islam jemaah ini Memang berorientasi kepada uang Dan materi semata Anda akan tetap disaksikan Dan sebagai jemaah LJI Bila masih setia menenekan setoran Meski tidak sholat Atau meski tidak ngaji sekalipun Sebaliknya Meski ibadah Anda baik Tetapi menyelesihi jetiat amir untuk setoran Untuk menenekan semua penghutan liar Yang dilebali dengan infak dan sodako itu Maka Anda dianggap bunglon Dan termasuk bolokono Yakusono saja Ojuk nengkene Karena menurut Mbah Tujin Bila Anda tetap nengkene Hanya merintangi Dan ngekrik-ngekrik jemaah dari dalam Jemaah dia kere-kere kali Apa kali CRK Saking luar Saking dalam Bapak imam CRK Banding gempur Merusak Merongrong Menggerus Ilmu ni Abah Senengan Ilmu Mangkul ni Abah Senengan Strategin ini ku tiang-tiang sing Mungkin gak ada ilmu Mangkul disingkirkan Melalui Poro imam-imam daerah Melalui penerobos Melalui Poro sesepuh-sesepuh CRK Yang masih ada di dalam Sekitar jemaah Bungklon-bungklonnya jemaah Niki pun buat tersaget Pak Mir Nah selek Dari organisasi Niki tasik kata bungklonnya Pak Mir Bungklon-bungklon dari jemaah Niki tengkene organisasi kuatah Pak Mir Nah sekarang ini di blokir Nopo disingkirkan Dari kalangan jemaah Menanggapi hal itu Maka untuk musahabat Heril Anas TV Yang telah menyaksikan Terbukanya tabir sebuah hat Untuk musahabatku Yang telah dibukakan Pintu Taufik Sebaiknya Segeralah keluar Tinggalkanlah Kelompok yang merasa Paling Islam Namun jauh dari ajaran Islam itu Keluarlah dari kelompok Yang merasa paling berimam Namun kelekuannya justru Menentang syariat Allah itu Jauhilah Kelompok yang mengklaim diri Paling bersarat masuk surga Dan merasa paling poli itu Sesungguhnya Di luar kubangan subhat itu Situasinya jauh lebih baik Semua terlihat terang benderang Jelas perbedaan antara hak dan batil Tegas batas antara benar dan salah Tak ada jatihat imam yang remang-remang Dengan melintir dalil Tak ada larangan menentu ilmu Dengan alasan ilmu yang lain tidak mangkut Keluarlah dari lubang asobiah itu Agar engkau bisa melihat Betapa gelap dan sempitnya tempurung hisbiyah jokam Dan engkau pun akan tersipu-sipu Mengenang dirimu yang merasa Sunduh langit Ilmu mentok dan paling paham segalanya Namun yang ternyata Ibarat katak yang loncat-loncat Dalam tempurung Ilmu benar mentok Tapi mentok dibatok tempurung Sementara ilmu yang sesungguhnya Amatlah luas Sepenuh bumi dan langit Saudaraku para bungloners jokam Keluarlah dan hiruplah udara segar Rasakan semerbaknya alam karunia Allah yang mahal luas ini Saksikan indah dan cerahnya cakrawala Jauh dari keadaan kolom tempurungmu yang gelap Sempit dan pengap itu Tertawai kedenguanmu Dan tertawalah bersama para saudara-saudaramu di titian hijrah Tertawai kedenguan dan kelicuanmu Yang pernah merasa paling hebat dan paling pol Paling ahli surga Tertawai mereka Yang menderita Terperas namun mengaku terurus Tertawai mereka Yang diremot namun mengaku diramut Tertawai mereka yang merasa diurusi Namun sesungguhnya dikurusi Jangan takut Hidup di luar tempurung Saudaramu lebih banyak dan lebih peduli Dibandingkan di dalam tempurung itu Di luar sana Saudaramu benar-benar adalah saudara yang sesungguhnya Yang benar-benar peduli dan perhatian Atas dasar keimanan Dan merasa seakidah Bukan karena alasan tertib bayar persenan Bukan juga karena alasan tertib sambung dan lain-lain Alasan yang sesungguhnya jauh dari alasan seri Sekian cerita Jazakumullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!